Oke teman-teman sebelum nonton video ini jangan lupa tekan tombol subscribe dan loncengnya ya udah gitu aja selamat menonton mantap Halo teman-teman assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh ketemu di channel pd mantap abis jadi hari ini Amar masih berada di kebun ganja kebun sawit kebun sawit kebun sawit jadi hari ini Amar menanggapin laporan dari warga-warga sekitar lah entah bener apa enggak kita juga enggak tahu ya sebab kita udah motornya udah dari tadi udah dari tadi cemakan baru openingnya baru sekarang dari sambil nyari-nyari tempat nyari-nyari kita masih nyari lagi udah siang juga dari tadi pagi jam-jam setengah satu udah jam setengah saat dari kita dari jam-jam sepuluh-jam sepuluh tadi muter-muter nggak dapet tapi itu coba cari lagi siapa tahu kita bisa menemukan sesuatu yang kita tidak tahu akan ketemu apa temen-temen ya jadi kita coba obel-obel sedikit ya oke let's go ya temen-temen ya jadi nih istirahat dulu karena siang ya karena agak panasnya agak lumayan walaupun ada mendung-mendung sedikit tapi tetep panas di kebun sawit itu beda temen-temen ya jadi mari istirahat dulu capek banget mungkin kalau temen-temen pernah ngelihat video Amar ya Kenapa sih kalau kalau yang apa nyari ular tuh kenapa di tempat yang terbuka gitu di kebun sawit bisa terbuka agak bersih terus di kebun karet agak bersih jadi gini ngapain nyari ular di semak-semak enggak akan kelihatan ular itu semak-semak temen-temen ya enggak begitu kelihatan jadi makanya Matus selalu kalau nyari ular itu kadang di tempat yang kayak bersih begini ya bersih kelihatan gitu loh kelihatan temennya jadi enak ketika ada pergerakan itu kelihatan kalau di semak-semak itu kan eh ibaratnya kayak nyari-nyari kutu dalam rambut dalam nyari tikus semak-semak dari kunci ditumpuk jerami gitu kurang lebih ya apanya istilahnya susah kalau nyari ular tuh di semak-semak itu susah jadi emang kalau nyari ular tuh memang Amar lebih ke tempat yang terbuka dan dimana tempat terbuka tuh kadang ada pelepah-pelepah atau ada kayu-kayu besar yang mati tertumpuk gitu ya itu bisa dicek biasanya kan ada seperti itu jadi ya emang nyari tempatnya kayak gitu temen-temen jadi nggak bisa nyari tempat yang agak semak-semak itu karena susah jadi lebih kita mencari ular yang memang tempat-tempat yang bersih kalau memang itu jamnya-jamnya keluar ya pasti bakal kelihatan walaupun dari jauh kalau misalnya ularnya ular yang agak besar atau warna hitam warna-warna yang mencolok gitu temen-temen ya jadi kalau nyari yang di semak-semak itu ya percuma ketika kita jalan di semak-semak itu kan bunyi kerasa-kerasa ketika ularnya ular yang atif ya pasti langsung kabur ya langsung-langsung kabur gitu kita lihat ada kayak bekas kayu yang sudah lama banget sudah ditebang tapi ya masih berada di sini cuma disana kayak ada lubang lubangnya kecil ya biasanya kayak gini nih tempat ular kobra temen-temen biasanya ada ular kobra tuh dia bersembunyi di dalam batang ini cuma ini karena batangnya gede dan keras jadi nggak bisa dibongkar ya udah kita biarkan dan biasanya kalau misalnya ada batang kayu yang ukurannya lebih besar dari ini terus dia berlobang itu biasanya ular piton besar-besar itu suka berlindung di dalam lubangnya itu suka misalnya ngeramin telur atau apa ya biar terhindar dari musuhnya tuh kadang ular piton tuh suka ada di dalam lubang batang kayu yang besar-besar jadi buat temen-temen yang sering masuk ke dalam hutan ya hati-hati aja kalau misalnya kadang ular piton tuh suka melengker di sampingnya gini jadi kayak ular tuh di bawah batang di bawah batang matinya itu melengker gitu ada juga di dalam di dalam batang kayu ada juga jadi hati-hati takutnya nanti melangkah yang pas melangkah kaki rupanya diinjak tulur piton tuh bahaya karena nyawa bisa terancam kalau misalnya luarnya gede banget let's go kanes lagi? kanes sekali cuy butuh-butuh yang segar-segaran ada tenda tapi nanti kalau kita istirahat takut nanti bablas ngantuk ketiduran temen-temennya tenda orang kebun sawit tuh panas Wof 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 Woh kenceng ada larinya Wah, Captian dan juga these tidak alas woii woii kena woii 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 asa woii Tunggu, tunggu, biar dia Dia tenang, dia tenang Dia tenang, tunggu Dia strike, dia strike terus Dia strike terus Dia strike terus Dia strike terus Mas kamera main Ya Allah Ini kita dapat Inkoras teman-teman Ini apa yang gak banyak gerak teman-teman ya Gak banyak gerak karena takutnya Dia gigit Tapi badannya tetap ampar pegang Bentar Kenapa sih kepalanya? Belakang bunggung Bentar ya Wih, nabrak Nabrak batang sawit Bentar ya Bentar, ini ampar gak banyak gerak ya Cuma ekornya Amar pegang, contoh ya Lihat ekornya manusia amar pegang Karena larinya kencang banget sumpah Kencang banget sumpah Ya Allah Ini Telat berapa langkah Ularnya hilang Di belakang kamar kan semak tuh Ya kan Hilang nih Tapi amar berhasil Megang ekornya Tadi sempat jatuh bangun Tadi sempat Tadi sempatnya Tadi sempatnya Lihat 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 yang membang Tadi ya Lihat teman-teman ya Ini adalah Raja Ular Teman-teman ya Raja Ular Yang kecepatannya melebih ular King Cobra Teman-teman ya Ya Kecepatannya melebih ular King Cobra Dan galaknya melebih Ular King Cobra Ya Karena King Cobra itu kalau dia nyerang Dia akan cenderung menegakkan Badannya tentunya Tapi kalau yang Raja satu ini Itu dia bakal serang brutal Kayak tadi Ini amat gak banyak gerak nih Kalau banyak gerak Amat nagi gitu Kalaupun ini amat lepasin lagi Amat udah gak sanggung ajarin tentunya Karena tadi sudah Nabrak Batang sawit tadi Sampai ketabrak Tentunya Ini Lehernya tuh Lehernya ngembang Ini adalah Ular King Coros Teman-teman ya Dia tidak berbisa Tapi serangannya Sangat mengerikan sekali teman-teman Lihat tadi ya Udah kabur cepat banget Ini badannya masyarakat pegang ekornya Masyarakat pegang Kelamar balik Dia bakal gigit Nih lihat nih Tuh 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 Serem guys Serem banget guys Tuh Tuh Dia mau gigit guys Cuma Gak banyak gerak nih Wuhh Seremnya Tentunya Nih Ekornya masyarakat pegang Samar gak bisa gerak lagi Karena tenaga sudah habis teman-teman ya Tenaga abis tadi sempat jatuh Nabrak batang sawit Jadi dadah meragak sakit nih Sama lutut Dia terpaksa nyamar duduk aja Gak banyak gerak Jadi teman-teman bisa lihat pergerakannya dia Ekor masih amat pegang ya Tidak amat lepas Tuh Suaranya denger ya Tuh 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 Dia siap siap mau gigit tuh Dia siap siap mau gigit teman-teman ya Ini ular paling Amat sukai banget teman-teman ya Karena Satu Kecepatannya sangat luar biasa Walaupun ukuran yang cukup besar Ini ya Ini kurang lebih 2 meter setengah Tapi kecepatan dia tuh Kabur tuh sangat kencang teman-teman ya Dia tidak berbisa Tapi namanya tetap king King koros Atau raja ular koros Teman-teman ya Dia pemakan ular juga teman-teman ya Dan sekilas Kalau teman-teman lihat Badannya Itu dia ngembang Ada garis putih Kalau gak kelihatan kepalanya Mungkin orang awam itu menyebutnya adalah Ular king cobra teman-teman ya Tapi Perbedaan king cobra sama king koros itu Kelihatan dari kepalanya Dan Bentuk pertahanannya teman-teman ya Kalau king koros dia ngembangnya seperti ini Tuh Lering ngembang Tidak nafas sampai gembung lehernya Tapi dia tidak berdiri seperti ular king cobra teman-teman ya Kalau king cobra kan dia berdiri Kalau kalau king koros dia tidak berdiri Tapi cenderung Lehernya tuh membengkok Seperti letra U atau letra S tuh Lihat tuh Amar gerak dia nyerang tuh 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 Ini amar gerak kaki ya Nih lihat ya Tuh Lihat dia mau nyerang Tuh Nih Aduh mau nyerang lutut nih Tuh nih Lihat ya Tuh Udah bentuk letra S teman-teman ya Lihat nih Tuh Plato Suaranya denger ya Wuhh cantik Wuhh cantik Wuhh cantik Wuhh cantik Wuhh Tuh gigitan strike Tuh Dia strike ke sepatu teman-teman ya Wuhh galaknya luar biasa Ini luar biasa Keren banget ini keren Tuh Tuh lihat Lihat ya Lihat Lihat Nih serangannya Tumpah Wuhh 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 cantiknya Wuhh Cantiknya Wuhh Sabar kawan Sabar kawan Tuh Tuh Lehernya 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 Wuhh Mengerikan sekali teman-teman ya Hilang jauh ini Aduh aman Aman Nah Ini badan amart Nggak aku lagi teman-teman ya Makanya merdima ya tadi Karena capek banget Gila nih ular nih Tuh 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 Lihat Wuhh Cantik banget Hei Hei bro Hei bro Ini dia kalau ngegigit itu bisa Ini teman-teman ya Tangan bisa kena Bisa sobek Tuh Lihat Badannya gemuk Gemuk banget badannya Tuh Lihat Tuh Wih Leher S Leher S Leher S Leher S Tuh Wih Hei 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 King Khoros atau Raja Ular Khoros teman-teman ya Hup Dia menyerang kamu Kita takunya menyerang kamu kan dia nih Uh Dia muter namar terus semua ya Karena namar nggak banyak gerak Udah dia mau kabur Bahaya nih kalau gerak kena gigit nih Tuh Tuh Ah Sampai Jatuh-jatuh itu dia Wih Jadi buat teman-teman kalau misalnya ketemular kayak gini di kebun karet atau kebun sawit Kalau bisa sih Apa ya Jangan dibunuh lah ya Sama juga Teman-teman bisa melihat perbedaan ular Kingkhoros sama ular Kingkobra Kelihatan dari Ular ini teman-teman ya Ini ular ini ular Kingkhoros Jadi kalau misalnya mau lihat perbedaannya bisa lihat di video Marea sebelumnya Bisa dibandingkan ya Antara ular Kingkobra sama ular Kingkhoros Itu kelihatan dari bentuk serangannya Bentuk fisiknya juga beda dan coraknya Coraknya bisa dikatakan hampir sama Karena sisiknya tuh sama-sama besar teman-teman ya Tuh Tuh Sini Gala banget nih Asli ini ular Kingkhorosnya gede banget teman-teman ya Tuh Waspada banget lidahnya teman-teman ya Lidahnya keluar Tuh Tuh Nih 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 sepatu nih Nih sepatu nih Wow Wow kan Tuh Tuh suaranya mungkin yang kalau diri atau ada yang bilang ular jali yang yang mirip kingcobra ular jali yang bisa berkokok itu kayak suara ayam pinkorosnya bisa kayak suara ayam temen-temen ya itu Oh narik lagi Oh dia bisa gitu suaranya tapi enggak mau bunyi sampai ini tanah masuk mulutnya Oke temen-temen ya ini karena ular kinkorosnya sehat banget jadi kebetulan Amar tiga hari lagi ada acara ya acara edukasi di salah satu kampus di Riau jadi ular ini bakal Amar bawa dulu temen-temen ya nanti bakal dilepaskan lagi karena Amar butuh ular ini untuk perbandingan kingcobra dengan kinkoros jadi biar yang mahasiswa-mahasiswa yang Amar isi materi pada ngerti semua jadi perbedaannya antara ular kinkoros dengan ular kinkoros jadi tetap kelihatan perbedaannya temen-temen ya jadi bisa jadi bahan edukasi temen-temen ya karena bisa ngelihat langsung wujudnya dan bentuk ularnya temen-temen jadi ularnya Amar bawa dulu temen-temen ya oke oke temen-temen ya jadi ular ini enggak merekam sama penangkapan karena takutnya nanti dibilang menyiksa lah gini lah jadi kita sudah mulai dulu nanti udah mati baru kita tangkap kepalanya oke waktunya Assalamualaikum warahmatullahi mantap temen-temen ya kinkoros selamat menikmati